Intro Nama Meghan Markle kini menjadi buah bibir hangat di berbagai belahan dunia Pasalnya, Usai Ia dan Pangeran Harry beserta anaknya mengundurkan diri dari kerajaan Sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris Berbagai rahasia kerajaan pun diungkap Meghan Markle Pangeran Harry dan Meghan Markle memutuskan untuk pindah ke Los Angeles Amerika Serikat tahun lalu Kepergian keluarga Pangeran Harry itu lantas membuat Meghan Markle gencar membongkar aib keluarga kerajaan Inggris Bahkan baru-baru ini fakta terbaru Meghan Markle datang membuat publik terheran-heran bahkan terkejut Saat itu keluarga Sasek menghadiri acara bincang-bincang di Amerika Serikat untuk program 2 jam khusus yang pertama kali disiarkan oleh media CBS Dan momen itulah fakta baru Meghan terungkap Meghan Markle mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesepian dan perasaan ingin bunuh diri sejak tahun 2018 Saat ia memutuskan menikah dengan Pangeran Harry yang berasal dari keluarga kerajaan Inggris Selain itu Meghan Markle juga mengarahkan telunjuknya kepada keluarga kerajaan Mengenai warna kulit arsi diangkat sebelum kelahirannya Yang membuat dirinya khawatir Di sisi lain menanggapi berbagai tuduhan yang dilontarkan Meghan Markle Istana Buckingham merilis pernyataan atas nama ratu yang mengungkapkan kesedihan atas perjuangan yang telah Meghan lalui Di tengah gonjang-ganjing kehidupan Meghan Markle Publik Inggris menyuruhkan bahwa mereka telah muak dengan drama yang dibuat oleh istri Pangeran Harry itu Bahkan tak sedikit warga Inggris yang menyebut Meghan Markle sebagai fisikopat narsis Yang memanfaatkan nama kerajaan Inggris Sementara itu menyusul berita kepergian Pangeran Philip Meghan Markle yang sedang hamil tua disarankan untuk tidak berpergian Sebagai mana dikutip dari ekspres seorang jurubicara senior Istana Buckingham mengatakan Meghan telah melakukan segala upaya untuk kembali ke Inggris untuk layanan tersebut Tetapi dia tidak bisa mendapatkan izin medis dari kedokterannya Sedangkan Pangeran Harry memutuskan kembali ke Inggris untuk memberikan penghormatan terakhir pada Pangeran Philip Pemakaman itu akan menjadi pertama kalinya Harry terlihat di depan umum sejak wawancara sengit bulan lalu dengan Oprah Winfrey Kendati dilarang Meghan Markle ternyata dapat menonton acara penghormatan tersebut Menggunakan streaming langsung khusus yang disiapkan untuk anggota keluarga dekat Karena adanya pembatasan virus COVID-19 Pemakaman Pangeran Philip pun hanya dihadiri sekira 30 pelayat dan mereka harus mengenakan masker pelindung Sedangkan bagi mereka yang diundang tetapi tidak bisa hadir karena jumlah terbatas Akan diberikan detail login untuk streaming langsung layanan khusus Berita selanjutnya proses pemakaman Pangeran Philip mulai siang hari Ratu Elizabeth II akan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada suaminya Pangeran Philip pada upacara pemakaman pada Sabtu 17 April siang Acara ini tidak terbuka untuk umum dan menjalankan aturan pencegahan COVID-19 Dia adalah Ratu Dia akan berpelilaku dengan martabat luar biasa dan keberanian luar biasa yang selalu dia lakukan Dan pada saat yang sama dia mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang telah dinikahinya selama 73 tahun Kata Uskup Agung, Senterburi yang akan membantu memimpin layanan Justin Welby Upacara tersebut akan mencakup beberapa kemegahan tradisional dari acara kerajaan yang signifikan Hanya akan ada 30 pelayat di dalam Kapol Estijot di Kastil Windsor Untuk layanan pemakaman, semua pelayat akan memakai masker dan Ratu akan duduk sendirian Pelayat yang hadir hanya anggota keluarga kerajaan dan keluarga Philip Tanpa tempat untuk tokoh politik seperti Perdana Menteri Boris Johnson Seluruh acara akan diadakan di dalam tembok Kastil Windsor Dan warga telah diminta untuk tidak berkumpul di luar Atau di kediaman kerajaan lainnya untuk menunjukkan rasa hormat mereka Welby berharap pemakaman itu beresonansi dengan jutaan orang di seluruh dunia Yang telah kehilangan orang yang dicintai selama pandemi Saya pikir akan ada air mata di banyak rumah karena nama lain akan ada di pikiran mereka Wajah yang hilang yang tidak dapat mereka lihat lagi Pemakaman yang tidak dapat mereka hadiri karena banyak yang belum dapat pergi ke sini Satu karena dibatasi hanya 30 jamaah Itu akan menghancurkan banyak hati katanya Pemakaman Duke of Edinburgh akan dimulai sejak pukul 14.00 Dengan sebelum kebaktian dimulai akan ada satu menit Mengheningkan cipta Tentara band, piper angkatan laut, dan Royal Marine Booglers Akan ambil bagian Sementara peti matinya akan dibawa dari tempat peristirahatannya Di dalam kastil ke kapol dengan Land Rover yang diubah secara khusus Juru bicara Istana Bangkingham menyatakan upacara itu tidak akan membuat pelayat Mengenakan seragam militer meski suami ratu merupakan sosok yang berperang di berbagai pusokan militer Kami tidak akan tertarik pada persepsi drama itu Atau semacamnya ini adalah pemakaman Pengaturannya telah disepakati Dan itu mewakili keinginan yang mulia ujarnya Meski kesempatan itu akan memiliki arak-arakan Yang menandai wafatnya seorang bangsawan senior Acara itu tetap menjadi kesempatan bagi keluarga yang berduka Mereka menandai wafatnya seorang suami, ayah, kakek, dan kakek buyut Terima kasih